Halo Coference, disini kita punya pertanyaan sebuah juring mempunyai luas 188,4 cm2 Nah ini kita edit ya, pangkat 2 ini harusnya ya jadi cm persegi Selanjutnya jika besar sudut pusatnya 150 derajat kita buatkan ilustrasinya ya Coference ini gambar lingkaran maka panjang jari-jari lingkaran adalah berapa cm Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah Jadi untuk soal kali ini Coference kita akan gunakan rumus yang ini Yaitu untuk menentukan luas juring itu rumusnya sama dengan besar dari sudut pusat Selanjutnya dibagi dengan 360 derajat selanjutnya dikali dengan luas lingkaran Oke Coference, jadi untuk yang dinamakan jari-jari itu adalah garis putus-putus ini Ini dari titik pusat lingkaran ke titik yang ada di lingkaran ini jari-jari yang mau kita cari Selanjutnya untuk yang dikatakan sudut pusat itu adalah sudut yang terbentuk dari pas di titik pusat Dan juga dibatasi dua garis yang merupakan jari-jari yang dihadapannya ini adalah busur lingkarannya Jadi untuk sudut yang ini yang dimaksud ya Coference ini sudut pusatnya 150 derajat Selanjutnya yang dikatakan juring itu daerah yang terbentuk disini Ini adalah juring yang dimaksud, juring itu adalah daerah yang ini ya Coference yang dibatasi Ada jari-jari, jari-jari dan juga busur lingkaran yang pas disini ada sudut pusatnya Maka dari itu langsung saja kita kasih masuk ke rumus Yaitu luas juringnya sudah diketahui di soal adalah 188,4 dalam cm persegi Sama dengan besar sudut pusatnya 150 derajat dibagi 360 derajat ya Coference Selanjutnya masih dikali dengan luas lingkaran Masih ingat ya Coference rumusnya itu P dikali dengan jari-jari lingkaran Dikali dengan jari-jari lingkaran Nah selanjutnya untuk nilai P sendiri itu nilainya ada 2 Bisa kita gunakan 3,14 atau bisa juga digunakan 22 per 7 Karena disini jari-jarinya tidak kita ketahui Maka penentuan nilai P-nya itu tergantung dari luas juringnya Luas juringnya ataupun yang ada disini Untuk luas juringnya ini tidak habis dibagi dengan 22 Selanjutnya penyebutnya juga ini tidak habis dibagi 22 150 juga tidak habis dibagi 7 Maka yang kita gunakan yang bentuk desimalnya 3,14 Nah kita tuliskan disini 188,4 sama dengan 150 derajat dibagi dengan 360 derajat Dikali dengan P yang digunakan yaitu 3,14 Nah kalau R dikali R itu kan sama saja dengan R pangkat 2 ya Coference Langkah berikutnya kita sederhanakan dulu disini Derajat dengan derajatnya bisa kita coret masing-masing dibagi 10 Nolnya 1 lagi kita coret di pembilang dan penyebutnya Langkah berikutnya untuk menghilangkan bentuk desimal yang ada Karena disini ada 2 angka di belakang koma Maka kita akan kali 100 ke 2 ruas Ini tujuannya supaya tidak ada lagi bentuk desimalnya Kita lanjut di sebelah Dimana kalau ada bilangan desimal dikali dengan 100 Maka komanya akan bergeser 2 langkah ke arah kanan Jadi ini komanya akan bergeser 2 langkah ke arah kanan ya Coference Karena dikali 100 maka bisa kita tuliskan yaitu 1884 Nah disini karena tidak ada angka komanya ada disini Maka yang kosong kita tulis angka 0 Jadi 18840,0 Sama dengan di ruas kanan kita punya yaitu ada 15 per 36 Ini kita kalikan dengan untuk 3,14 nya yang dikali dengan 100 Nah ini komanya bergeser 2 langkah ke kanan Maka jadi 314 Masih dikali dengan R2 Nah kita bisa coret ini koma 0 itu bisa diabaikan Berikutnya 15 sama 36 nya juga masih bisa disederhanakan Masing-masing kita akan bagi dengan 3 15 dibagi 3 dapat 5 36 kalau dibagi 3 hasilnya adalah 12 Kita sederhanakan lagi 314 dengan 12 Masing-masing kita bagi 2 Untuk 314 dibagi 2 dapat 157 12 dibagi 2 dapat 6 Nah karena masih ada penyebut 6 Maka kedua ruas kita akan kalikan dengan 6 ya Coference Jadi disini 6 dikali Yang sebelumnya ada 18840 Sama dengan ruas kanannya ada 5 Dikali dengan 157 Dikali dengan R2 Disini penyebutnya masih ada penyebut 6 ya Kita tuliskan tadi disini 5 per 6 Selanjutnya ini kita kalikan juga dengan 6 Maka di ruas kanan ini 6 dibagi 6 Itu hasilnya adalah 1 Sudah tidak ada penyebutnya Maka tinggal kita kalikan ada 6 dikali 18840 Kalau dikali ini dapat 113.040 Sama dengan ruas kanannya ada 5 dikali 157 Dapat 785 Masih dikali dengan R2 Selanjutnya karena kita mau mencari jari-jari Artinya cari dulu R2 Kita lakukan penyetaraan ruas lagi Hilangkan 785 kali Maka lawannya pembagian Maka kita akan lakukan operasi pembagian ya Coference yaitu 113.040 Ini kita akan bagi dengan 785 Sama dengan ruas kanannya ada 785 Dikali R2 Ini juga dibagi dengan 785 Di ruas kiri ataupun di ruas kanan bisa disederhanakan Ini 785 dibagi 785 Hasilnya 1 Maka untuk di ruas kiri ini kalau kita bagi Kita akan dapat hasilnya adalah 144 Jadi tulis disini 144 Sama dengan R2 Nah untuk mendapatkan jari-jarinya bisa kita kerja di lembaran berikutnya Oke Coference kita punya bentuk terakhir yaitu 144 Sama dengan R2 Atau bisa kita tukar posisinya R2 Sama dengan 144 Maka dari itu kita akan gunakan konsep Kalau ada A2 itu sama dengan A kali A A adalah suatu bilangan Kalau kita punya akar kuadrat dari A2 Itu akan kembali hasilnya sama dengan A Jadi akar kuadrat itu lawannya dari pangkat 2 Sehingga kita akan akar kuadratkan ini kedua ruas Di ruas kiri akar kuadrat R pangkat 2 Sama dengan akar kuadrat 144 Di ruas kiri akar kuadrat dan pangkat 2 Saling menghilangkan tersisa R Sama dengan untuk penyelesaian kita Kita akan gunakan cara bersusun seperti ini Di mana untuk daerahnya kita bagi 2 daerah Hitung 2 angka dari kanan Kita buatkan pembatasnya disini Kita tampilkan dulu tabel pangkat 2 seperti ini Nah langkah berikutnya kita cari berapa dikali berapa Yang menghasilkan angka yang paling kiri yaitu 1 Di mana angka yang kita isi disini angka yang sama Tentunya hasilnya adalah 1 ya Karena 1 kali 1 hasilnya 1 Kalau kita gunakan 2 kali 2 hasilnya 4 lewat dari 1 Maka tidak terpenuhi Maka dari itu kita kurangkan 1 kurang 1 0 tidak usah kita tulis 44 nya turun ke bawah Langkah berikutnya di jumlah angka yang sama tadi 1 tambah 1 2 kita cari 20 berapa dikali berapa Di mana yang kita isi ini adalah angka yang sama Yang bisa menghasilkan 44 atau yang mendekati Tentunya adalah 2 ya conference Karena 22 kali 2 hasilnya 44 dikurang sisanya 0 Nah angka yang sama tadi 1 sama 2 itu hasil dari akar kuadrat dari 144 Maka jari-jari yang kita singkat tadi R itu dapat sama dengan 12 Ini sesuai dengan pilihan B Wah kerja bagus ko friends Kita sudah mendapatkan jawabannya Tetap semangat belajar ya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya